Terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih 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 Lalu yang kedua, untuk dokter Tanah Syafat, ini saya corona, sekitar beberapa satu tahun baru, ada seorang santri yang datang ke saya, ini ingin menghafal, tapi di satu sisi orang tua melarang, ya ini mungkin karena kurangnya orang tua terkait dengan orang tua. Alasan yang dipakai orang tua, ketika orang tua itu salah satunya adalah, wah nanti menghafal itu kalau melupai kudusan, ini yang pertama, sehingga pilihannya, miskin banget, kita mau nanti kudusan, miskin, dan miskin menghafal. Nah ini mohon, bisa-sahabat, bisa memberi motivasi santri-santri terkait dengan membaca juga, atau menghafal itu tentunya harus membaca yang baik dan benar. Jadi, seperti apa, lalu bikin tips-tipsnya untuk biar semangat itu tetap berkobat, karena memang saya juga membaca maka dari penyelidikan, ini 75% itu kembali ke faktor yang melakukan. Lalu nanti ditukung oleh penyelidikan dan lain sebagainya. Saya kira itu, nanti akan tanya-tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 mau kenalan dengan seseorang kira-kira telepon orang tua dulu atau tidak? jadi begini menurut saya izin kepada orang tua itu sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan supaya orang tua mendoakan tapi bila selama ini selalu orang tua itu menghalangi angin lho nanti kamu kalau menghafal terus sekolah nanti stres jadi ginda kalau ada orang tua yang mengatakan seperti itu menurut saya tidak usah dibantah diamkan saja tapi terus saja menghafal sama halnya dengan itu tadi mau sholat tajud kan gak perlu SMS dulu bu izinkan saya mau sholat tajud bu izinkan saya mau ikut seminar begini saja adik-adik terus saja bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran orang tua diberi matangnya saja kalau sudah kalau sudah ada sukses diwisuda sekolahnya sekaligus diwisuda Al-Quran hanya saya nyatir orang tua mana yang tidak bangga meskipun awalnya tidak mau jadi biar beriannya saja hasil matangnya saja hasil akhirnya saja jangan sampai semangat yang sudah menggebu-gebu untuk menghafalkan Al-Quran menjadi hilang menjadi menguap gara-gara tidak ada motivasi dari orang tua dan motivasi itu mahal bagiannya kalau sekali motivasi hilang belum tentu nanti di usia 40, usia 50 bisa muncul lagi mumpung ada motivasi jadi diam-diam saja saya yakin kok menghafalkan Al-Quran ini tidak menjadikan gila saya yakin menghafalkan Al-Quran ini tidak membuat sampai yang sakit-sakit kecuali kecuali menghafalkan Al-Quran sambil pacaran gila bukan karena Al-Quran yang gila karena ditinggal pacar jangan salahkan kemudian bagaimana caranya supaya semangat untuk menghafal itu muncul saya masih teringat ungkapan dari Habib Abdillah bin Alawi Al-Hadda dalam kitabnya Sebil Idhikar jadi kalau punya kitab Naso'i Hadimiyah itu di pinggirnya itu adalah kitab gitu ada pesan dari Al-Khabib Abdillah bin Alawi Al-Hadda ketika seseorang berusia 20 tahun atau 20an tahun ini kan rata-rata ini kan rata-rata usia-usia Aliyah itu ya 17 mungkin ada yang 16 sebentar lagi anda semua akan menginjaukan kalau ada seorang remaja berusia 20an tahun kemungkinan wanak jasa berfavor tidak memiliki hal-hal yang bisa dibambahkan tidak punya kehebatan usia 20 tahun sudah kuliah dapat dua semester kata-rata usia 20 tahun maka kata selamanya begini kalau sekarang punya hobi tidur insya Allah 20 tahun lagi akan tidur selamanya jadi apa yang dilakukan adik-adik hari ini adalah miniatur kesuksesan 10 tahun 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang secara ilmu psikologi ya secara ilmu psikologi umur-umur 22an tahun adalah adalah cerdas-cerdasnya anak cerdas-cerdasnya seseorang ilmu apa saja bisa masuk tapi kalau sudah usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun menghafal itu sangat sulit jangan begitu tua mumpung sekarang punya kesempatan maka itu dilakukan yang kejuaraan supaya kita punya semangat tidak ada orang hebat tanpa melakukan usaha-usaha yang hebat di masa lalunya saya juga teringat mengkapannya ilmu apa ilah asakan dari keibatahrik lakala awa'id wa antalah takrik minafsi kalah awa'id bagaimana mungkin Anda bisa jadi orang bagaimana mungkin Anda jadi orang yang luar biasa padahal tidak pernah keluar dari kebiasaan jam 10 sudah tidur ini kegiatan yang biasa-biasa nanti kalau lulus yang nilainya biasa-biasa tapi kalau ingin jadi orang luar biasa nilainya seratus-seratus-seratus semua maka lakukan kegiatan di luar biasaan yang lain pada tidur sampai sinau sampai jam 1 malam umumnya jantung jupani pada sekarang kata-kata sambil puasa puasa dan puis puasa atau puasa daun insya Allah suatu ketik akan sering melakukan hal-hal yang tidak seperti biasanya maka akan mendapatkan nanti hal-hal yang luar biasa jadi itu kemudian ada pertanyaan lagi banyak yang mengapa tapi melakukan maksiat selama kita bukan malaikat masih biak manusia itu fa'alhamaha fujuroha wa'ala jadi dalam diri manusia itu punya dua sim simkat ada simkat kebaikan ada simkat kejelajikan kadang-kadang ingin sopa terus kadang-kadang ingin gimana caranya untuk mencuci mata saya supaya mata ini pihakan bening ya itu manusiawi yang tidak boleh manusiawi itu kalau sudah mempertuluhkan hal-hal dan tidak pantas orang menghafal Al-Quran orang yang menghafal Al-Quran sering nonton di film-film Burno sering nonton di film-film bukan tradisinya Al-Quran kalau saya membaca di kitab yang tidak ada di hafal Al-Quran tradisi orang yang menghafal Al-Quran itu ketika orang lain pada menangkan dia sendiri kuasa ketika orang lain pada tidur dia sendiri bangun malam itu tradisi orang yang menghafal Al-Quran itu tradisi orang yang menghafal Al-Quran kemudian kalau ternyata ada ahli masyiat tapi kok hafalannya kuat ya ini mungkin dulunya sebelum masyiat itu sudah luar biasa itu penumpang upayanya tapi bagaimanapun sebenarnya fakta itu sangat rangka maksiat itu hafalannya lancar ya itu sangat rangka sudah di mana kata Imam Syafi'i saya itu hati-hati saya itu hancur kemudian minta saran sama guru saya ya wakil akhirnya dikatakan bahwa tinggalkanlah maksiat kalau ingin hafalannya kuat jadi tidak usah ditiru maksiatnya kalau ada jangan aneh disini tidak pernah deres maksiat deres tapi hafalannya lancar gak usah diikuti itu mungkin sejuta satu mungkin kemudian yang terakhir bagaimana kalau menghafal kata Al-Quran niatnya ingin mendapatkan besiswa niatnya ingin membahagiakan orang tua dalam pendidikan pertama kali orang itu untuk belajar memang perlu ribut perlu apa namanya supaya anak termotivasi dalam kita tahu arti biar ada di mana orang-orang yang disebutkan disana fa'aba ayyakuna ini ada orang yang awalnya tidak ikhlas tapi seiring dengan perjalanan waktu fa'aba ayyakuna indah indah jadi sambil awal-awalnya mungkin karena ada siswa awal-awalnya karena tapi seiring dengan perjalanan waktu belajar ilmu tasawun belajar akhlak dan lain sebagainya insyaallah lama-lama akan menjadi ikhlas kalau sejak awal tidak mau melakukan sesuatu karena khawatir tidak ikhlas maka pasti kita tidak akan melakukan apa-apa tidak melakukan sesuatu karena takut tidak ikhlas maka sama-sama dengan lebih baik melakukan sesuatu karena pembering awalnya dan pada akhirnya bisa berubah menjadi ikhlas saya kira itu dari saya meskipun al-karmah ini punya kapling tentang taksir saya kira video ini juga syaifu al-fuhal jadi monggu jelikan bahkan saya kira itu dari saya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan sering itu membuat orang sedas karena di situ ada keasikan ada kekhawatiran ada apa tapi saya ingatkan jangan dengarkan emang saya insya Allah kalau punya alat itu ada contoh saya sering itu dengan air baik-baik saya ingatkan ada barasa, ada sanggupan karena alat itu kalau terutamanya bahwa barasa mati, barasa mati, barasa mati kita harus berkenalan tidak ada pernah membaca suruh kasus bagaimana daya kayunya suruh putri putrinya Mishuat ketipatan saja sebetulnya Nabi Musa ini lihat tektik berpataran berpataran di Al-Qur'an il-kari agar itu atau agar itu tektik berpataran atau pangguan berpataran di Al-Qur'an il-kari nah ini tak dilek saya tertarik saya tertarik saya tidak saya tidak tidak tapi Musa kalau lalu waktu seminggu di negeri Madian Madian itu tetap Madian tidak 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 ketika ingin ingin teman memang bapak jaman dia lihat dua cewek dua cewek di daerah ini di kembang di apa yang terjadi interaksi berpacara disini perkenalan olah maaf kok berhubungan mau berpacara siapa yang harus SMS duluan siapa yang harus punya perguruan pertama Hai harus nampaknya kayak gini Pak tadi itu ada pemuda-pemuda dipuji kalau ada saya kayak memuji cowok di hadapan bapak eh adik walaupun si putri nabi saya ku seneng seneng seperti karakter tapi tidak bisa menungkap tanda itu tergantung tuan Pak ya Pak akuis diwil pilihan tapi dalam bahasa semua berhubungan bisa kubuji berterdasi dan rupanya kerdas anakku kok di mana-mana bisa kubuji-kubuji aneh lah anak paham paham bahasa kubu bodi ujitnya harus kubu berhubungan 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 mas 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 innafiyatog pandangnya tidak tulis oang yang dalam berapa mantil lihat di sini kajaran mas ujit kok ketika berjalan dari tempat angkudus ke rumah Maaf, sesungguhnya ini kesempatan untuk berperutan, berpacaran, berciluman, berselawan karena suasananya seti. Kalau orang buruk, mesti begini. Tapi dicontohkan dalam ayat ketidak. Yang mesti alas ketidak berduanya sama-sama menunjaga harga diri. Yang mesti alas ketidak berduanya. Tidak bareng jenis. Tapi istrikiak berduanya. Aku kok ingin menulis ayat ketidak dari panduan berpacaran menurut tangkutan. Yang mesti alas ketidak berduanya. Yang mesti alas ketidak berduanya. Tetapi, poin-poin itu, ini gulonceng sepeda. Bagaimana mereka jelitam sama aturan ini. Baru pakai bunceng mereka ketulis atau bagaimana. Contoh, jelitam berduanya sebeda mengelisimu. Tapi, itu gulonceng. Mesti lah. Tidak berduanya. Harus saya ambil jalan Tapi waktu itu ada artikel Satu, bencana jalan yang bukan makhluk satu Tidak tulis dari belakang determines ketika Dan bernutus Jangan lupa Jangan lupa Syarikat Jangan lupa Fitnah Tapi waktu yang berburu Mungkin sama pake gunanya Sama besar fitnah Dia sama sekolah Tapi ingat Alastasia Dia juga ada machine Alastasia Fitnah Biar tidak lama-lama Dalam peralaman Kemungkinan Nekes cocok Nanti akan Tindakan dari orang tua membuat keputusan Musa Ini Ini Silahkan pilih ini Anak perempuan saya Pilih salah satu Menurut Siki Nekes itu harus semuanya Tidak boleh, salah satu tidak boleh Harus 11 juta Tidak 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 Selama Selama 8 tahun Tidak 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 yang berbampur dengan anomali atau anomali kata akan lahir anak dikabang jauh mubarakat jika diklaim ini temuan ayat ini tak bisa lihat ada perkembangan kan kira-kira risiko ayat itu bohong tidak bisa mengumum maka tak bisa dikirim itu punya tata-tata Wallahumma'ala ini ya hal ini sambil contoh yang paling radikal adalah Allahumma'ala Allahumma'ala penulisan mana satu raksa mawad yang tujuh perangai itu waktu itu tata surya akan tujuh diduga satu raksa mawad yang tujuh tata surya waktu itu begitu berubah dari sepuluh susana sedang ada taksir ini dari ketiga maka bahayanya taksir ini tidak boleh mengatok sama anak dikabang maka tak mengatok sama anak dikabang silahkan silahkan maka bahayanya harus ada peribadi harus ada peribadi harus ada peribadi benarkah orang bolehkah orang mengatakan tata surya tata surya ini tata surya ada dua tipu orang bertafsir yang satu disebut taluli labwana taluli taluli lalu ma hal mau bahayanya temui teori bertafsir tarif yaitu ilmu atau temuan-temuan itu ada temukan oleh pakar oleh ahlinya kemudian orang tersebut mencari-cari referensi di dalam hal itu malam kemudian ilmu itu diwarnai dengan nas ini ayaknya penafsirannya ayaknya dan itu saksa yang berupa ijbida atasir ijbida dari kata Buddha dia tidak ada buah teknologi buah sain dan lain-lain tapi ketika membaca Al-Quran dia mendapat sinyal kayaknya ayak ini mengarah ke sini kayaknya ada tuntunan, ada sinyal yang mengarah seorang buah sain itu diarahkan pada arah berbentu sesuai instruksi hanya, isyarat-isyarat ayak ditantap kemudian dia melanjutkan isyarat itu ke dunia nyata, aplikasi dan dikembangkan serikul anbu belu balu belu itu namanya ijbida perbedaan taluridah itu ijbida biasanya orang yang melakukan penafsiran dengan taluridah itu orang-orang yang terlambat orang-orang yang orang-orang yang terlambat ini orang-orang yang terlambat ini orang-orang yang terlambat itu biasanya tapi orang-orang yang terlambat ke depan itu sejujurnya menggunakan ijbida jadi silahkan disini banyak orang-orang terlambat silahkan menggunakan ijbida nah gambarannya seperti itu sehingga tidak sama dengan penafsiran air-air kutu yang memang bisa ambiluitas dan bisa mendapat pilihan saya ambil contoh saja yang tidak yang tidak yang tidak orang ditinggal mati suaminya tidaknya 4 bulan 10 hari kalau ditanyakan kalau ditanyakan tidak ada yang ada yang ada Al-Qa'at Az-Hurim dan ada yang satu hari makalah Al-Qa'ul di mus'ab kedua yang sama-sama dalam Surah Al-Baqar justru justru yang ada Al-Qa'at Az-Hurim itu lebih gudu tempatnya dibanding yang yang satu tahun kalau sambil membaca kitab khusus bikin setelah untuk terlaku sebelah syaratnya nasib masuk itu yang nasib harus turun jalanan tapi kenapa disini kok yang turun buluan malah terakhir karena aturan asib langsung bukan tarti dalam masam tapi tarti dalam mus'un tapi tak satunya satu tahun diupang menjadi 4 bulan 10 hari karena mbak-mbak dan mas-mas sini menggunakan pendidikan nas yang satu tahun dihapus diganti dihapus pada 4 bulan 10 hari atau 120 hari persoalannya cik mati mati ini pangkat mumo mentidak dilakukan mendisifungsikan jerman industri Allah sejik megerol sejik tengok tengok megerus sejik terbaca kok hukum yang bakal pintar 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 atau pemulungan ayat mata atau ibna mabun silap quillilah pakai ilmu adat orang tiba-tiba dah tangan keping ke울 dan sebelah k eh ini langsung ke abu dan di disini garna mengandalkan, mendiskusikan, terbang, keubahan itu bersih tapi pemimpinan itu berlindah sangat tidak pokok loh kisahnya, kelinci itu berlindah mengatasi, tampaknya menongsi kelihatan dan harus bagaimana di depannya, mesti Allah itu jangan dimasuk tampak ini mempunyai budaya 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 pasirnya betul-betul ya bisa sekolah, jomis romba kunci milik, kapit romba-romba kuat, sehingga mungkin kapit lagi biarlah indah satu tahun, anak indah ini itu tidak bisa, tidak bisa memotinya dihentangkan dengan 120 hari, tidak bisa kenangan-kenangan dengan setahun, setahun, setahun satu juta itu bahwa dia satu tahun nah, si, si, aku on the rest terus, saya kenal itu jalan-jalan yang masih terus menerima kasih saya kelihatan, setahun, 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 setahun ini Itu, maaf ya Pak, I, lainnya. Ya, I, ini lebih marketable, asap diberikan secara bagus. Dan hukum jadi keluar. Dan dikapa? Waktu itu tidak akan harus, Aduh. Pemikiran-pemikiran diri asap, dia akan berbincang. Ayo, Pak. Masih pintar, pintar. Tapi, percaya Pak, angkul-angkul. Gue pokoknya nanti. Bisa mencubaskan. Roh yang dibuka menerima. Spir. Yang bagus, roh. Tutur. Tidak tahu, aduh, sebenarnya kamu ngelirin. Hah? Pahal-pahal. Bisa saya pikir, loh. Ini sejari-jari. Ini sejari-jari. Karena nanti mau saya langsung terus, Tentu kecangan tahu, Tidak ingin diraksa. Gila. Tentu. 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 Sejari-jari. 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 Tentu. Ayo, mas. Tentu. 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 Jangan lupa kau kayu. Sejari-jari, Kau paling ber consoles, Sejari-jari. Terakhir Kerzenar di Indonesia. Boleh dari kata ... injuredus. Menurut bandan담 dan belakang. Besok terunggang di dunia. bisa apa mana sehingga-sehingga kurang orang jadi dulur rotok bergurang susok ya aku lagi ngerti saya berapa kali susuat lima kan asalnya kan 10 kemudian direvisi menjadi selalu direvisi ini ini pun sanggih sih pengatuh air susu kepada godi anak yang dimana 2 tahun itu murni di kualitas asyik piang saja dan ibu-ibu digana agak meski yang asuk pengatuh melayu sudah seger pepe sambil kecap kerupuk ibu yang berlangang begini tidak cukup dengan hari susuat biar hari yang 10 akan memang kerupuk ngajen sambil kita berpedes hasilnya pedes 4 terima kasih saya tidak 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 karena saya sedang membong terima kasih tlocker mermundi Bukan begini-begini, ekonomi seperti, melengah kebal seperti ini, tidaklah asyukur ototan. Dia itu tetang dikisirkan. Tentangnya sering-sering dia itu melampaui, wilayahnya pikir rumahnya sendiri. Hanya-hanya bisa jajah. Nah, sehingga, sehingga. Saya dulu inginnya ikut. Baginya sudah hilang. Makanan yang takin. Nah, enak ini. Tersat-satannya. Tengah pasangnya juga. Nyusunya, si jenisnya udah ngerisnya, nyusu makanannya jilisnya. Itu udah bisa berdua-dua pas, berdua pas, berdua pas, kelihatan sama ya. Nah, sehingga ini cukup. Honsur ototan. The rest of that. Berhasil. Tidak. Tidak ada yang. Agu-argumen. Tapi mana yang paling masalah. Dan mana yang aktual pada saat ini. Pertanyaan mengenai rukam nutasyabih, Saya kira ini sudah ada di permukuran banyak. Bahwa bila Allah itu baik yang bukan, yang lebih nitit, tidak perlu pemikiran banyak itu juga mengajung pesan wakil dan bagus begitu pula alur yang punya pemiriman atau tidak di titik-titik di dalam alur pemikiran atau alur kesimpulan atau disebut daikis daikis bahkan tetap benar benar-benar benar-benar ini arti apapun bahasannya saya ingin saya ingin berkali-kali berkali kita mencoba ayat mudah-satiyah itu yang mengorongi ayat ini aslinya ayat baik ayat di terima-tima umat islam ketika itu mengambil mautat umat antar gagah di briefing oleh nabi di situ di bagi mengatakan taktas kajar seperti itu lalu mengambil supah setiap rakyat al-Quran dengan bersalam ya betul itu tangan rasulullah mewakili kekuasaan apa yang saya ingin apa ini tangan sahabat-sahabat yang bersupastia adik visinya seperti visi turisitasnya seperti memang yang dulu tapi begitu masalah di dalam dunia teologi dan masalah namun kakak syarbrida apa artinya tanah maksud berjabat berjabat di alihkan kekuasaan tangan bahasa dari pada contoh contoh tangan terus hasil tangannya bunyai umohok tangannya bunyai itu masaknya berjabat dan berjabat berjabat dan berjabat berjabat tapi kalau orang mengatakan yang berjabat itu tangan Tuhan yang yang berjabat yang tersebut berjabat yang berjabat yang berjabat dengan diambil minat kalau Tuhan mau mengatakan kekuasaan jadi ganti ada waktu beratullah, jadi supaya Allah Rasul sayang wajir terus, kalau itu menyenangkan, yang menyenangkan siapa? bahkan bisa Allah punya tawanan, saya tanya kalian mendengar apa ini? mendengar, Tuhan mendengar kalau itu kamu juga sama, menyamankan kamu dengan aku tidak, terlalu tidak, aku mendengar nake kekuasaan bisa Allah panggap orang jauh jangan panggap, tangan-tangan bisa Allah tapi tanganku tidak panggap dengan tangan bisa Allah kalau begitu bisa Allah punya wajah? punya bisa saja bisa kok supaya kok Allah dihormati kalau tidak akan punya pas diri kalau itu bisa Allah dihormati nah karena ini apa yang membuat bodi biarlah biarlah dia dengan kekuasaannya sendiri tidak sama dengan kita biarlah dia mengenai kalau dihormati sendiri tidak sama dengan kita biarlah dia mengatakan tangan, mengatakan wajah mengatakan dan lain-lain tapi adalah eksklusif dan Allah yang kita hanya berkata Allah padamnya biarlah tapi ini membicarakannya karena di pas kesedana ini tak ingin mengikuti dan kita tahu harus lebih pilih daripada kami-kami jangan hanya S3 bila perlu S9 cukup bisa terima kasih 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 itu membaca selesai 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 yang yang kedua membaca setelah berbicara kemudian hubungannya dengan apa yang kita lupa kami menjelaskan ayat yang kita itu itu pohon kejelasan aksin kemudian yang kedua bagaimana menurut pendapat kita orang yang membaca sedang terlalu melalui kita jadi ini semakin itu seperti semakin semakin banyak ilmu yang kita dapat ini saya klastika belum ada semakin Ini kami mempercayakan Kami ini orang banyak Pusatnya Terima kasih 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 Terima kasih